Kamis 12 Juli 2018, gabungan kelompok pengolah pemasaran ikan Gapok Lasar Minang Lawet Kebumen mengadakan silaturahmi di pantai Bopong Surur Rejan Puring. Acara ini selain dihadiri anggota Gapok Lasar, juga turut hadir dari Balai Pusat Pelatihan Perikanan Tegal dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Insinyur Mas Agus Herunoto mengharapkan bahwa tambah garam yang sedang dirintis setelah mendapatkan pelatihan dari Balai Pusat Pelatihan Perikanan Tegal ini dapat berkembang seperti halnya tambak udang yang sedang berkembang di pantai Bopong. Herunoto juga mengharapkan masyarakat bisa menerima teknologi yang terus berkembang agar usahanya turut berkembang sehingga berdampak pada kesejahteraan yang baik khususnya masyarakat pesisir pantai selatan Kebumen. Melalui pelatihan dari BP3 Tegal, diharapkan usaha tambak garam bisa dilakukan dengan skala kecil tetapi memperoleh hasil maksimal. Melalui Gapok Lasar, beliau juga berharap bahwa nantinya tambak garam seperti tambak udang yang awalnya hanya ada beberapa sekarang sudah banyak sekali dijumpai di pesisir pantai selatan Kebumen. Setelah acara silaturahmi yang dihadiri sekitar 150 undangan acara dilanjutkan dengan panen garam di pantai Bopong, Suroro Janpuring. Dari Suroro Janpuring, Tim Liputan Rati TV memberitakan.